Bertempat di ruang bandar Siak Live Room, kantor Bupati Siak, Bupati Siak melakukan video conference dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Lukman, Kakan Kemenak Siak Muharram, perwakilan dari Tanoto Foundation, serta beberapa staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, sehubungan dengan peluncuran channel belajar jarak jauh yang telah diluncurkan di Sdikbud Kabupaten Siak, Siak Bedelau. Peluncuran channel streaming YouTube di Sdikbud Siak Bedelau, yang diperuntukkan untuk proses belajar mengajar jarak jauh ini, merupakan hasil kerjasama dengan Tanoto Foundation. Ini berisikan pembelajaran via online dan dinilai sejalan dengan salah satu visi Kabupaten Siak, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Siak yang cerdas dan sejalan dengan program Siak menuju 100 kabupaten, kota, smart city di Indonesia. Karenanya program ini akan menjadi program berkelanjutan, baik dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan selanjutnya di masa yang akan datang. Lukman menambahkan pola pembelajaran di channel YouTube di Sdikbud Siak Bedelau ini, yakni dengan cara menunjuk guru yang berkompeten sesuai kelas untuk SD dan MI dan sesuai dengan mata pelajaran untuk SMP dan MTS. Selanjutnya, Bupati Siak Al-Fedri mengatakan, sejak merebaknya wabah corona di Indonesia, pemerintah Kabupaten Siak yang dimulai pada pertengahan Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan sekolah. Namun kebijakan tersebut harus dipahami dan diketahui masyarakat, mengingat kebijakan limur sekolah yang dibuat itu tentunya harus diganti dengan proses belajar-mengajar dari rumah. Inovasi di Sdikbud Siak Bedelau tersebut merupakan solusi cerdas dalam memberikan pembelajaran kepada para tenaga didik maupun peserta didik di tengah kondisi Siak menghadapi wabah corona. Kita harus juga untuk mencari suatu solusi yang terbaik. Ini adalah solusi dari lokasi yang dibuat oleh BIN Sdikbudayaan bersama untuk kondisi. Karena ini adalah pemenang dalam Al-Quran dua kali dikatakan Allah bagi Muslim dalam Al-Quran di ujung ayat dalam keakala tak pilun. Apakah tak kupikirkan? Itu berkaitan ini. Kita harus membuat satu tesah, anti-tesah, dan setesah terhadap suatu keadaan. Kita tidak boleh menhenti. Kita harus, rupanya bisa menjadi strategical light terhadap suatu kondisi yang kita hadapi. Kalau kita diam, menunggu, mati, mancur katak dalam berjalanan, dan dipanaskan. Awalnya kan itu masuk panas semakin sikit, semakin sikit, panaskan. Tapi tidak melompat. Nah, rumpanya, ya dengan panas, kalau segerja solusi, dia mati dalam berjalanan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mencari satu kerobosan fungsi terbaik. Dan yang kondisi ini, kita harus menjikati. Keadaan bukan yang sulit ini. Amin, Allah memberikan keberkahan. Keberkahan tetap menak, menekah. Ini hikmah salah satu dari virus corona ini. Dan kita sudah dapat satu metoda yang terbaik dari ini. Ini adalah membawa kita lebih kepada percepatan. Bisa berada di suatu kondisi masyarakat dengan berbasiskan, apa itu berbasiskan digital. Ada pun untuk proses belajar-mengajar, yakni dengan menunjuk guru yang akan mengajar secara live dan akan disaksikan atau diikuti guru-guru dan peserta didik lainnya sekabupaten siang. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagi guru-guru yang masih kurang mengerti dengan teknologi dan lemah mendesain pembelajaran berbasis teknologi. Dan jika wabah COVID-19 ini masih berlangsung, maka pembelajaran daring melalui channel YouTube di Sdikbud Siak Bedelau akan dimulai pada awal tahun pelajaran 2020-2021 pada bulan Juli 2020 mendatang. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.